Halo guys, sebagai dengan saya Ren Putra dan di video ini saya bakal nge-soge-soge-soge lagi ya Yaitu WEDON COSMIC SPACE CU Jadi kalau menggunakan Eton ini kalian bisa pergi ke bulan ya menggunakan roket Dan disini juga ada kostum-kostumnya CU Jadi udah beneran mirip banget gitu kan sama astronot Dan ini tuh keren banget CU, ini wajib coba ya Dan seperti biasa kalau kalian mau download udah saya taruh gitu kan linknya di deskripsi Dan kalau kalian mau nyoba Eton ini, kalian jangan lupa ya nyalain mode eksperimennya di setting gitu kan Ini di setting kalian nyalain ya mode eksperimen yang holiday, creation, dan additional tuh kalian nyalain tiga-tiganya Dan kalian jangan lupa ya pasang resource sama behivernya CU Dan seperti biasa kalau kalian mau request Eton, kalian bisa komen di bawah biar saya showcase Eton kesukaan kalian gitu kan Dan daripada kelamaan saya ngomong terus anjir Mendingin kalian langsung ganti kamera aja ya Oke di depan saya ini udah kayak tempat crafting-crafting gini ya Ini banyak banget gitu kan yang bisa di crafting Bisa Anjir Karena di Eton ini kalian bisa crafting-crafting roket-roketnya, baju-bajunya juga kan Jadi bisa main survival versi Eton ini CU Dan itu keren banget gitu kan Bisa main survival versi roket gitu CU Dan ini banyak banget ya Jadi mungkin saya ngasih tau beberapa aja, nggak semuanya Itu disini ada ore baru ya, namanya Alumiron CU Jadi Alumiron tuh berguna banget ya buat bikin kostum-kostumnya Mungkin saya bakal dari crafting ini semua, saya bakal kasih tau beberapa aja CU Karena kalau kalian mau lebih tau detailnya itu kalian klik aja linknya di deskripsi Karena itu udah dijelasin ya sama kreatornya mau itu dari cara crafting-craftingnya Cara naik roketnya kayak gimana Oke Jadi mungkin saya bakal ngasih tau beberapa aja ya cara crafting-craftingnya Lihat disini ada cara bikin crucible furnace Crucible furnace itu berguna banget buat bikin yang namanya untreated alumiron ya Nih kayak gini cara bikinnya tuh kan butuh iron inget 3, lava bucket, sama lapis lazuli ya Otomatis langsung bakal namanya jadi crucible furnace Kayak gini nih Itu kayak gini ya, ada lavanya lagi disini anjir Hei bung, kau ini dari kota bodoh mana Nah abis itu kalau misalnya kalian udah main nih kayak iron inget sama alumiron Oh, alumiron inget kayak gini nih Yang ore-ore ini Kalian bikin kayak gini ya nih Kayak apa, iron inget 3 di kiri sama alumiron inget nih Di tengah kayak gini Tapi bikinnya di crucible furnace ya Karena kalau di crafting table biasa tuh gak bakal bisa cuy Dan kalau kalian udah bikin kayak gini Otomatis tuh langsung bakal jadi yang namanya untreated alumiron cuy Untreated alumiron itu Kalau udah jadi kayak gitu kan tinggal bikin yang namanya blast furnace Abis itu dibakar gitu kan Lalu ngomong apa? Lalu ngomong apa? Tadi saya gagap banget anjir Mati mampus lu Kalau misalnya kalian udah bikin untreated alumiron Abis itu kayak yang bakar aja ya di furnace Eh di blast furnace gitu kan Di blast furnace otomatis langsung bakal yang jadi namanya yang namanya alumiron gitu cuy Ini saya ngomongnya gagap terus Dan mungkin karena udah malem kali ya Saya record anjir yaudahlah ya Nah, alumiron itu berfungsi banget cuy Buat kayak bikin armor-armornya gini nih ya Kayak space suit Kayak baju-baju apa? Baju-baju astronotnya gitu Jadi kayak gini cuy Dan kalau kalian gak mau repot-repot crafting-crafting gini Kalian ninggal buka inventory aja Karena udah disiapin ya sama kreatornya kayak gini nih Kita scroll aja ke bawah Karena paling bawah anjir jauh banget gitu kan Nah, kayak gini cuy Kalian gak usah repot-repot crafting-crafting lah ya Karena disiapin ya Mau itu dari kayak space suit chest plate Space suit helmet Space suit boots juga udah disiapin-siapin juga noh Disini juga ada sword-swordnya baru cuy Gak ada bagi-baginya juga nih Ada mobil-mobilnya juga Jadi kalian gak perlu repot-repot buat crafting ya Tapi kalau kalian mau crafting-crafting ya Gak apa-apa sih kan Buka aja gitu kan link di deskripsi Karena itu udah disiapin ya sama apa Kreator-kreator Kreator-kreatornya gitu Ya ampun Gitu kan cara crafting-craftingnya Sumpah dah Jadi tadi ngomongnya gelagapan banget anjir Faktor udah malem dan kurang minum aqua gitu kan Apa kurang minum susu anjir Disini ada cara bikin oksigen gear juga nih Kayak gini ya itu kan Bukan butuh glass pan Kayak gini 3 Sama block of diamond otomatis langsung bakal jadi Yang namanya oksigen gear ya Oksigen gear tuh berfungsi banget cuy Buat bikin armor chestplate gini nih Nah Jadi tuh ditaruh di atas gini nih Terus kalian tinggal lapisin aja Alumiron kayak gini Alumiron kayak chestplate biasa bikin Terus atasnya tuh taruh yang namanya oksigen gear Otomatis bakal jadi Special chestplate Jadi ya caranya bikinnya kayak gini lah ya Ini saya gak tau ini bikin apa Saya yang random anjir Dan disini juga ada kayak igniter Pokoknya kalau kalian gak ngerti Apa gak ngerti yang saya bilangin Kayak gini cara crafting-craftingnya Kalian buka aja ya link di bawah Karena itu udah disiapi cuy Cara crafting-craftingnya sama kreatornya Oh ya Disini juga kalian bisa bikin apa Bisa bikin bulan-bulan gitu cuy Bulan apa bikin planet-planetnya ya Buat kalian jelajahi cuy Yaitu yang pertama kalian butuh yang namanya iron Apa Goblok Apa iron gitu kan Kalian butuh diamond ya Sama redstone of block Sama stick 2 kayak gini Ini tuh buat bikin yang namanya moon Yaitu bulan Dan kedua tuh yang namanya safir nih Ini safir Bener gak sih? Apa saya salah anjir? Oh ya bener Safir dan sini ada ruby Dan disini ada venus ingat Nah Dapetin safir tuh gampang banget Kalian harus ke bulan dulu cuy Kayak gini Harus ke bulan Itu disana di bulan tuh ada Namanya tuh safir ore ya Kayak gitu Kalian mainin aja Dan kalau udah bikin safir ore Otomatis kalian bakal langsung bisa pergi yang namanya ke Mars ya Ini juga ada cara bikin kayak launchpadnya juga nih Ini launchpadnya Loh kok ilang? Eh mana ilang anjir? Yaudah lah ya Dan disini tuh ada yang namanya Apa ini? Ini bukan kah? Oh bukan cuy Berarti kalian harus membutuhkan yang namanya Alumiron ingat cuy Alumiron ingat itu berfungsi Apa? Berfungsi untuk bikin kayak launchpad gitu ya Launchpad itu berfungsi buat Bikin kayak pendaratan apa? Pendaratan roket gitu lah ya Dan disini ada aluminium block Aluminium block itu berfungsi buat kayak bikin Launchpad gitu cuy Kita bakal ngambil stick piston deh Kita bakal ngambil stick piston Kayak gini kita ambil dulu deh Kita malah ambil Kayak gini Dan saya bakal kasih tau cara terbangnya belakangan ya Nanti kita bakal crafting-crafting dulu deh Dan kalau kalian gak ngerti kalian komen aja Jadi bahwa karena Rada susah anjir sumpah ini Karena banyak banget gitu kan di crafting Ini kalau saya jelasin semua bisa Ampe 20 menitan gitu kan Nah abis itu kita bakal bikin launchpad kayak gini Kita bakal kayak gini Lalu lagi Dan disini launchpad Nah otomatis tuh bakal langsung jadi Namanya launchpad gini nih Eh mana dah? Nih Launchpad ini berguna buat kayak apa sih? Kayak buat pergi ke roketnya Eh pergi ke bulan gitu cuy Kayak Pendaratannya lah ya Pendaratannya Kayak gini nih Kita bakal taruh Kita bakal taruh launchpad disini Dan kalau misalnya kalian udah bikin roket Nih misalnya bikin roket Mana ada roket? Anjir Lah mana? Oh ini nih roket Dan kalian butuh yang namanya full gini nih Roket full gini Roket full itu kayak bensin gitu lah ya Disini tuh ada Apa ini namanya Igniter Dan disini juga ada full ya Itu kayak bensin Dan cara bikin bensin tuh gampang banget Kalian membutuhkan yang namanya redstone Sama water bucket Sama block of coal ya Kayak gini nih Itu otomatis langsung bakal jadi roket full gitu cuy Ini buat bensin gitu ya Dan cara terbangnya tuh gampang banget Karena di atas ada bulan nih Ini tuh bayangan bulan ya Ini bayangan bulan Dan saya saranin nih ya Kalau kalian misalnya mau terbang ke bulan Itu tuh saya saranin Kalian harus nge-spawn bulan dulu cuy Abis tuh kalian bikin namanya launchpad Tarot launchpadnya dimana lah ya Agar ada jauhan Misalnya kayak gini nih Kita bakal spawn apa ya Mars deh Coba kita bakal spawn Mars Ada disini nih Dan cara nge-spawn bulan tuh gampang banget Kalian tinggal tekan aja Jangan di klik ya Bukan di klik cuy Ditekan ya Kayak gini tekan Nah otomatis tuh langsung bakal jadi kayak Mars gitu cuy Dan kita taro aja Rocket launchpad kayak gini nih Kita bakal taro Nah otomatis kan udah bakal gini Kita balon di kamera dulu deh Biar kita bakal liat gitu kan Cara penerbangannya Keren banget Sumpah kita bakal naik deh Kita bakal naik Eh salah anjir Sahalah cok Kita bakal naik kayak gini Kita bakal naik Eh mana dah Nah abis itu kalian taro rocket fuelnya tuh ke bawah ya Ngadep ke bawah kayak gini Nah otomatis langsung bakal terbang cuy Ini keren banget anjir Sumpah ya Nah kita bakal langsung ke Mars gini nih Kita mungkin paling atas loh Udah muncul gitu kan Mars planet-planetnya anjir Dan otomatis kita bakal nabrak planetnya Dan oke saya udah nyampe Mars ya Tadi ngobak banget anjir sumpah Saya masuk ke dalam-dalamnya ya Dan ini adalah penampakan bulan sama Mars ya Kayak gini Jadi ini adalah bulan Dan ini adalah Mars Dan kalau kalian ke bulan itu Otomatis bakal dikasih efek gitu cuy Disini ada bom gini anjir Nah disini juga ada boss ya Kalian bisa liat boss no Kayak gini Ih lama banget ada efeknya anjir Nah kayak gini Mars lost zombie cuy Nah kayak gitu Dan saya udah gak jelasin ya Cara crafting-craftingnya Walau kagak jelas gitu kan Dan cara naik roketnya tuh gampang banget Kalian butuh launchnya Launchpad sama yang namanya roket full cuy Jadi yaudah lah kayak gini doang sih Gak banyak-banyak gitu kan Yaudah lah ya Dan oke segitu aja Yang ngasih oke saya Dan kosmik space-nya Kalau kalian gak ngerti Kalian komen aja di bawah Karena saya juga gak jelasinnya Rada kagak jelas gitu kan Yaudah lah ya Karena banyak banget Saya juga pusing aja Secara crafting-craftingnya gitu kan Dan jangan lupa like Share, komen, dan subscribe Kalau kalian merupakan saya Dan kalian bisa komen aja di bawah Biar saya oke Sebenarnya kesukaan kalian Dan jangan lupa like Share, komen, dan subscribe Share sebanyak-banyaknya Nonton sampai akhir Dan see you in next video Bye-bye